Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama channel youtube aku Di video kali ini aku akan sharing kepada kalian Bagaimana cara membuat cireng yang enak dan juga renyah Dan pastinya gampang banget ya cara membuatnya Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya Langsung saja kita ke cara pembuatannya Langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya Di antaranya ada 500 gram tepung sagu atau tapioca Kemudian ada 2 siung bawang putih yang udah saya haluskan 1 saset kaldu bubuk Dan 200 ml air, air minum Kemudian ada setengah sendok teh garam Dan terakhir ada 2 batang bawang daun yang udah saya iris-iris seperti ini ya Untuk bahan sausnya disini saya menggunakan 1 saset kecap manis 2 saset saus sambal Kemudian ada 1 bungkus cabai bubuk ya Tapi saya hanya menggunakan 1 sendok teh aja Kemudian ada air putih, air minum secukupnya aja Selanjutnya kita siapkan dulu tepung sagunya Dan saya akan masukkan 1 bungkus kaldu bubuk Garam dan juga bawang daun Kemudian kita akan aduk dulu sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan air 250 ml Dan kita tambahkan 2 siung bawang putih yang udah saya haluskan Aduk dulu sebentar Kita tambahkan lagi 2 sendok makan tepung sagu Ini kompornya belum nyala ya Setelah tercampur rata seperti ini Kita boleh nyalakan api kompornya ya Setelah mendidih dan juga mengental seperti ini Dan kita bisa langsung angkat dan tuang ke dalam tepung sagu ya Kemudian kita tuang bahan ini Selagi masih panas ke dalam tepung sagu Selanjutnya kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata Saya lanjutkan mengaduknya menggunakan spatula aja ya Bentuk cireng sesuai dengan selera kalian Kira-kira seperti ini ya Nah ini dia cirengnya udah jadi Sudah selesai saya bentuk Kemudian kita akan goreng cirengnya Disini saya udah panaskan minyak Dan langsung saja kita masukkan cirengnya Dan lakukan semuanya sampai habis Dan kita goreng si cireng ini sampai matang Nah ini dia cirengnya udah matang Langsung saja saya angkat dan tiriskan Selanjutnya saya akan membuat sausnya ya Masukkan bahan ini ke dalam satu wadah Kemudian kita aduk sebentar Dan kita tambahkan air secukupnya aja Nah ini dia cireng aku udah jadi Ini dia penampakannya Dan di dalam itu kenyal dan luarnya itu garing Seperti ini Kalian bisa lihat kan Dan langsung saja saya akan cobain Kita cocol ke dalam sausnya Bismillahirrohmanirrohim Hmm enak banget Dijamin pokoknya endul ya Buat kalian yang ingin cemilan seperti ini Kalian bisa bikin di rumah Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Sekian dulu video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax